Dalam konferensi persenigelar secara hibrida baru-baru ini, Komisi Perlindungan Anak Indonesia menyampaikan jumlah pengaduan masyarakat di 2021 mencapai 5.953 kasus. Jumlah tersebut terdiri dari 2.971 kasus pemenuhan hak anak dan 2.982 kasus perlindungan khusus anak. KPAI dalam konferensi versi yang digelar secara hibrida baru-baru ini menyampaikan jumlah pengaduan masyarakat pada tahun 2021 mencapai 5.953 kasus. Terdiri dari 2.971 kasus pemenuhan hak anak dan kasus perlindungan khusus anak sebanyak 2.982 kasus. Khusus pengaduan kasus pemenuhan hak anak angka tertinggi di dominasi klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif yang dikuti klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luam, kegiatan budaya, dan agama. Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Rita Pranawati mengatakan, jumlah kasus dalam klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif pada tahun 2021 merupakan pengaduan tertinggi sejak 2011. Menurut Rita, hal ini disebabkan pandemi COVID-19 yang turut berdampak pada kondisi keluarga juga pengasuhan anak. Pandemi COVID-19 yang turut berdampak pada kondisi keluarga dan berhubungan pada pengasuhan anak. Kasus-kasus yang diperlukan di antaranya adalah anak korban keluarga yang berhubungan keluarga 490, anak korban pengasuhan bermasalah kepada kondisi keluarga dan keluarga 490, anak korban pengasuhan bermasalah 398, dan anak korban pengasuhan bermasalah 398, dan anak korban pengasuhan termasuk 306. Sementara itu, berdasarkan tren kasus dan dinamika penindungan anak tahun 2021, pada tahun 2022 KPAI memiliki 20 isu strategis. Beberapa di antaranya, yaitu intervensi anak kehilangan orang tua akibat pandemi COVID-19 memastikan akses vaksinasi untuk anak usia 6-12 tahun, dan usia 12-17 tahun evaluasi kebijakan pembejaran tetap muka 100%, hingga penguatan dan pembentukan lembaga pengawas pelindungan anak di daerah.